Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT Nah di channel Naktal Ulung kali ini teman-teman Kita akan membahas tentang siapa sebenarnya Ustadz Firanda Andirja Yang tentunya teman-teman juga sudah tahu bahwa Ustadz Firanda Andirja sering ceramah di Youtube Dan pastinya Ustadz Firanda ini menjadi penceramah tetap di Nabawi ataupun di Kerajaan Arab Saudi Nah lalu siapa sebenarnya Ustadz Firanda Andirja ini dan bagaimana kehidupan sehari Dan bagaimana kehidupan dan juga biografi Ustadz Firanda Andirja teman-teman Nah jika kita lihat teman-teman tentang Ustadz Firanda Andirja Teman-teman juga bisa melihat di channel Youtubenya Ustadz Firanda Andirja yaitu di Viranda Andirja Dan disini pada saat ini sudah mempunyai subscriber 125.450 Nah ini adalah channel ofisial Ustadz Firanda Andirja Kemudian di deskripsinya ada juga website fanspage Kemudian instagramnya juga ada Oke langsung saja kita akan membahas tentang siapa sebenarnya Ustadz Firanda Andirja Nah nama lengkap beliau adalah Viranda Andirja Abidin Beliau lahir pada tahun 1979 di RS Dr. Sutomo Surabaya teman-teman Kemudian ayah beliau bernama Abidin dari suku Bugis Sengkang dan ibunda beliau bernama Swenda dari Surabaya Kemudian baru berumur seminggu beliau diajak merantau oleh orang tuanya ke Sorong Papua Jadi ketika Ustadz Firanda masih kecil teman-teman Dan kemudian teman-teman maka beliau pun tunggu besar dan besar Hingga menamatkan pendidikan SMU di kota tersebut Atau di Sorong Papua teman-teman Kemudian setelah lulus SMU pada tahun 1998 Beliau melanjutkan pendidikan di S1 Ataupun melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia Nah di jurusan Teknik Kimia ini teman-teman Atau di UGM Alhamdulillah beliau diterima masuk tanpa tes Namun beliau hanya menjalani kuliah beliau di Teknik Kimia sekitar setahun Jadi sekitar setahun Ustadz Firanda kuliah di Teknik Kimia Yaitu di UGM Kemudian teman-teman Ustadz Firanda Adirja ini tidak menyelesaikan kuliahnya Karena beliau ini lebih tertarik mendalami bidang agama Maka beliau pun modok di Ponpes, Jambilurahman, Bantul, Jogja Sekitar satu setengah tahun Pada tahun 2000 beliau mengikuti daurah tes penerimaan mahasiswa baru Yang diadakan oleh dosen-dosen Universitas Islam Madinah di Lombok Jadi Ustadz Firanda mengikuti tes di Lombok Kemudian dalam daurah tersebut beliau mendapatkan peringkat ketiga Mendapatkan peringkat ketiga dari seluruh peserta berasal dari penjuru Nusantara Kemudian sejak tahun 2000 beliau sudah mulai mengisi kajian-kajian Islam Di masjid-masjid sekitar kampus UGM yaitu kampus UGM Yogyakarta Seperti masjid Pogung Dalangan Kemudian masjid Pogung Raya Masjid Siswa Graha Dan Musola Fakultas Teknik UGM Kemudian beliau mengisi kajian di aula perkulian di hadapan para mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan juga Fakultas Kedokteran beliau juga menyempatkan diri untuk mengisi kajian di luar kota Yogyakarta Seperti kota Watas, Mundilan dan juga kota Sorong, Papua Dan Alhamdulillah teman-teman dengan izin karunia Allah SWT Pada tahun 2001 beliau pun berangkat ke Madinah untuk menimba ilmu syari'i Kemudian ada pun pendidikan dari Ustadz Firanda Adirca Ini teman-teman adalah S1 selama 4 tahun di Fakultas Hadis lulusan Predikat Kumlau Kemudian S2 selama 4 tahun jurusan Fakultas Da'wah Dan singkat cerita kemudian teman-teman sejak tahun 2012 beliau diberi amanah oleh pemerintah Arab Saudi Untuk menyampaikan ceramah berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi untuk para jamaah haji dan umroh Dan para penduduk Indonesia yang bermukim di kerajaan Arab Saudi ataupun di Arab Kemudian karya-karya Ustadz Firanda ini banyak teman-teman seperti ajaran mashab Imam Shafi'i Yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya sekitar 500 halaman Kemudian Tafsir Yusama 600 halaman Kemudian Fikih Haji sekitar 300 halaman Kemudian teman-teman juga ada jawaban imnu tamia terhadap syubhat-syubhat para penolak sifat-sifat jayatiyah Tesis beliau dalam bahasa Arab kurang lebih 750 halaman Kemudian merobohkan argumentasi para da'i pluralisme yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah Desertasi beliau kurang lebih 500 halaman teks bahasa Arab Kemudian ada juga Al-Iman Bil-Yaumil Akhir kurang lebih 100 halaman teks bahasa Arab Kemudian 33 Banyolan Akhidah Syiah Imam Ya sekitar 300 halaman Kemudian ada Bahaya Khibah Hak Persaudaraan Terjemahan Ceramaseh Sholeh Dan banyak lagi teman-teman Itu berupa karya-karya dari Ustadz Firanda Andirja Yang pastinya teman-teman Ustadz Firanda Andirja banyak juga aktivitas Ataupun aktivitas-aktivitas beliau Seperti tadi yang saya sebutkan yaitu menjadi penceramah tetap di Kerajaan Arab Saudi Yang tentunya tidak semua orang bisa menjadi penceramah Ataupun menjadi penceramah tetap di Kerajaan Arab Saudi Ataupun di Madinah teman-teman Atau di Masjid Nabawi Yang tidak semua orang diizinkan tentu saja ini adalah hak khusus Ataupun pilihan khusus dari Kerajaan Arab Saudi Firanda Andirja juga aktivitasnya yaitu masih menjadi penceramah tetap di Radio Rodja secara jarak jauh Ataupun dari Kota Madinah Dan teman-teman jika masih penasaran bisa langsung saja mungkin searching di Youtube Yaitu Firanda Andirja Oficial Disitu banyak ceramah-ceramah Ustadz Firanda Andirja Yang sering disebut dengan bermanhat salaf Manhat salaf ataupun salafi yang mengikuti para tabiin, tabiun ataupun syahabat Rasulullah SAW Dan di video-video Ustadz Firanda Andirja di Youtube ini Sangat banyak teman-teman Sudah banyak koleksi ceramah-ceramah yang bisa didengarkan mungkin kurang lebih Jika kita lihat dan bergabung di Youtube ini Ustadz Firanda Andirja sejak tahun 2017 Tentunya sudah lumayan lama dan mempunyai subscriber yang lumayan banyak juga Nah oke mungkin itu saja teman-teman video dari channel Mekalulum Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan video-video terupdate Jazakallah air wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih